Itu gedung sekolahan yang mepet banget dengan jalan tol teman-teman, mepet sekali ya, mudah-mudahan masih bisa difungsikan atau mungkin direlokasi ya, karena itu juga bangunan yang penting juga teman-teman, untuk mendidik siswa-siswa ya, agar siap kerja teman-teman. Oke teman-teman, saya geser ke kanan ya itu, oke kita pindah ke bagian lain teman-teman. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel, mudah-mudahan semangat dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, sekarang saya akan menelusuri sebagian dari proyek tol Jogja Mbawen teman-teman ya, karena ada yang menarik menurut penglihatan saya ya teman-teman, yaitu ada dua proyek besar yang saling berdampingan. Mari kita lihat teman-teman. Nah teman-teman, proyek yang berdampingan tersebut, yang dimaksud adalah proyek tol yang ada di dekat sekolahan ya teman-teman ya. Nah kebetulan, di sepanjang jalan tol Dukja Mbawen, proyek tol Dukja Mbawen di daerah Timauan Yogyakarta khususnya ya teman-teman, ada dua sekolahan yang sangat dekat sekali dengan calon jalan tol itu teman-teman. Mari kita lihat bagaimana kedua proyek itu berjalan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di depan saya itu adalah pilar-pilar jalan tol Dukja Mbawen ya teman-teman ya. Ini sedang dikerjakan ini, ada alat berat wira-wiri ya teman-teman ya. Ada beberapa yang belum disambung itu pilar-pilarnya di kejauhan sana teman-teman. Ini lokasinya sangat dekat sekali ya saya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang menarik, di depan itu ada SMK itu teman-teman ya. SMK 17 Seyegan teman-teman. Nah jadi di SMK itu juga proyek nasional teman-teman ya. Karena dia mendidik generasi muda untuk menjadi lebih berkualitas ya. Terampil dan siap kerja teman-teman. Ini sangat dekat sekali ya teman-teman ya. Jadi antara pembangunan fisik dengan pembangunan non-fisik ya teman-teman ya. Berdampingan ini di tol Dukja Mbawen ini. Bahkan di tempat lain ada juga SMP Negeri teman-teman. Yang juga dekat sekali dengan proyek jalan tol Dukja Mbawen ini. Di depan saya ini teman-teman ada di samping rumah ya. Akan dibuat pilar untuk pasangannya pilar yang di depan itu teman-teman. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya dekat sekali ya. Ini di depan saya persis ini ya teman-teman ya. Ini adalah lubang calon pondasi teman-teman. Dan ini rumahnya yang nyaris terkena ya teman-teman ya. Dan itu sudah dibongkar sebagian tuh rumahnya. Sudah dicicil sudah ada yang kena. Kalau berat nampaknya itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman di depan sana itu SMK. Atau sekolah ya. Itu juga mepet banget dengan proyek jalan tol ini ya teman-teman ya. Kemudian di sebelahnya ada masjid. Di sebelahnya ada gereja itu teman-teman. Nah itu ada bangunan yang sudah dibongkar dekat SMK. Nah itu juga proyek nasional teman-teman. Yang di sekolah-sekolah itu ya. Proyek nasional untuk Mendidik generasi penerus bangsa ya teman-teman ya. Jadi sama-sama proyek nasional. Yang ini proyek nasional untuk pembuatan jalan tol ya. Untuk memperlancar transportasi. Kemudian sana proyek nasional untuk mendidik generasi muda ya teman-teman ya. Agar siap kerja dan Memiliki masa depan yang cerah ya teman-teman ya. Nah ini di depan saya ada banyak peralatan ya teman-teman ya itu Yang disusun-susun jadi semacam Apa itu ya teman-teman. Untuk perlengkapan ngecor dan buat ini. Buat Pilar-pilar itu teman-teman. Banyak sekali. Nah ini perkembangannya ya teman-teman ya. Ini di Seyikan teman-teman. Ini tempatnya di Selatannya Dusun Druju ya teman-teman ya. Druju Margoda di Seyikan teman-teman. Ini kita lihat begini yang lain ya teman-teman ya. Nah di depan saya ada pembuatan Kepala Pilar teman-teman. Baru dicor itu nampaknya. Kemudian di depan saya ini ada kren ya. Warna merah teman-teman. Kren kemudian ada Pilar 2 yang Mungkin memang disisakan itu belum dicor ya. Karena untuk Nantung untuk palangnya Pilar ya teman-teman. Oke itu disana teman-teman Pembuatannya Kepala Pilar Nah itu Tapi agak terhalang tiang listrik ya teman-teman ya. Oke Ini pembuatan Kepala Pilar teman-teman. Banyak sekali bekerja di atas tuh. Nah itu Pilar-pilarnya dikebut ya teman-teman ya. Disambung itu di Di cor itu nampaknya akan dicor teman-teman ya. Persiapan untuk ngecor itu. Ini keren-keren Banyak sekali disini teman-teman. Ada tiga teman-teman. Ini juga ada pekerja yang sedang ngelas. Pilar-pilarnya ada yang belum Disambung ya. Ada tiga ya teman-teman. Terus dikebut teman-teman ini. Ini dikasih ada keren warna merahnya. Nah teman-teman di sebelah kiri atau depan sana Itu sedang dirangkai ya untuk menghubungkan Pilar-pilar ya teman-teman ya. Pilar kiri kanan dihubungkan ya. Itu sudah dirangkai-rangkai. Kemudian kalau sudah siap dicor ya teman-teman ya. Seperti yang sebelahnya. Ini masih di tol Jogja Mbawen. Ini yang di depan sana ada kesibukan Untuk ngatur arus lalu lintas teman-teman. Kemudian di sebelah kanan saya ini. Nah Ini jalan tolnya tidak Di atas lukan Mataram teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini jalan tolnya tidak di atas lukan Mataram. Agak ke kiri atau ke selatannya. Ini di tol Jogja Mbawen ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi proyek Tol Jogja Mbawen itu Dimulai dari Jangsen Sleman itu Untuk wilayah Jogjakarta ya teman-teman ya. Jadi Jangsen Sleman itu Yang terletak di Ketingan Tertuahdi Melati Sleman teman-teman. Kalau untuk wilayah Jogjakarta Sampai di Banyurjo Tampal Sleman ya. Karena seterusnya itu Sudah masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Nah ini saya berada di perbatasan antara Margo Dati dengan Margo Katon ya. Kurang lebih perbatasannya di daerah sini. Nah tol Jogja Mbawen ini teman-teman Sangat berdekatan sekali dengan Beberapa sekolah ya teman-teman ya. Nah sekolah itu yang mendidik murid-murid Untuk Masa depannya ya. Juga masa depan Indonesia ya teman-teman ya. Karena generasi muda itu perlu Didik dan Dibekali dengan Ilmu pengetahuan Teknologi dan Keterampilan Masih ini ya teman-teman ya. Jadi sama-sama pentingnya ya. Cuman kalau yang Sekolah itu Proyek nasional Di bidang pendidikan Yang jalan tol ini Proyek nasional Di bidang pembangunan fisik ya teman-teman ya. Nah ini pembuatan Pilar-pilar dan pekerjaan ya Di daerah Margo Dati teman-teman Berbatasan dengan Margo Katon. Wah ini kelihatan ya Pilar-pilarnya sebagian sudah jadi teman-teman. Disini lalu lintas Truck-nya banyak sekali ya teman-teman ya. Wah di depan saya itu ada Dua Alat berat ya. Keren sama Burpail itu teman-teman ya. Nampaknya. Kemudian itu ada Bulldozer ya teman-teman. Terus di kebun ini Tau Jogja Mbawen teman-teman ya. Di wilayah Margo Dati. Oke kita akan ke barat ya teman-teman ya. Sari. Wah ini kita akan melihat Proyeknya luar biasa ya teman-teman ya. Wah disini ada Pembuatan Pondasi teman-teman. Nah kanan saya ini adalah Jalan tol ya teman-teman ya. Jalan tol yang sudah Jembatan Layang Jalan Layang Sudah jadi ini teman-teman. Wah harap ya. Nah disini adalah SMP Negeri 2 Tempel teman-teman. Ini ada tulisannya Sekolah Ramah Anak ya. Nih teman-teman ya. SMP Negeri 2 Tempel Sleman Yogyakarta. Ini berdekatan sekali Dengan jalan tol itu teman-teman. Oke kita akan Melihat-lihat Progres perkembangan jalan tol Dekat SMP Negeri 2 Tempel ini ya teman-teman. Teman-teman ya. Nah kita Lewat depan SMP lagi ya teman-teman ya. Kita akan belok kiri Di jalur ini ya teman-teman ya. Oke tadi seperti ini ya teman-teman ya. Proyeknya berjalan Terus teman-teman. Nah Nah sekarang ini teman-teman Kebetulan pas hari libur sekolah ya. Karena ini harinya Sabtu dan kebetulan memang Hari libur setelah penerimaan rapat Atau kenaikan kelas teman-teman. Jadi kita tidak bisa Melihat bagaimana Riuhnya Di lokasi sekolah ketika jam-jam istirahat Atau ketika Jam-jam Masuk sekolah maupun pulang sekolah teman-teman. Namun di sisi yang lain Di proyek jalan tol Ini tetap bekerja Sebagaimana biasanya. Karena untuk mengerjar target Agar proyek tol Bisa cepat selesai Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tadi teman-teman Jadi di Selatannya SMP Tadi ada Proyek Pembangunan jalan tol ya teman-teman ya. Nah proyek Pembangunan jalan tol itu Proyek Nasional Nah sementara di SMP itu juga proyek Sebetulnya ya teman-teman ya. Karena di SMP ini adalah Proyek non fisik Tapi teman-teman Kalau di proyek jalan tol itu adalah Proyek fisik Nah bedanya disitu ya teman-teman ya. Kalau Dilihat dari hasilnya Memang yang proyek Fisik itu memang lebih Langsung kelihatan ya teman-teman ya. Namun yang proyek non fisik ini Tidak langsung kelihatan teman-teman. Demikian ya teman-teman ya video saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada informasi yang kurang Bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih.